Halo rej, jumpa lagi bersama saya Sini Budi, oke kita jumpa lagi di game Axuro Vival Evolve, yoi kita bakal lanjutin lagi ya petualangan si lejono di game Axuro Vival Evolve, yoi seperti biasa ya kita bakal umumin dulu nama-nama dino yang udah kita timing ya temen-temen oke kemarin kita udah ini ya temen-temen evolusiin si Pegasus kita ya ternyata dia itu jadi cewek yang sangat seksi itu tuh yang ada di samping kita ya temen-temen dan dia itu katanya ya ada yang komen kalau dia itu adalah anaknya si Raja Naga yang ada di laut itu tuh yang si Sunggokong dapet tongkat saktinya tuh yang nyabut si tiangnya yang ada di laut ya tapi aku juga gak tau sih karena aku juga udah lupa ya temen-temen oke kemarin kita juga udah ngebuka si Angpao ya temen-temen dan kita dapetin si Midblade sama si Midkingkong General ya temen-temen kemudian kita juga kemarin nge-crafting si Lager Zero yang Empire ya temen-temen dan dia ada di sebelah sana oke kalau gitu kita bakal langsung aja umumin nama-namanya ya dan aku udah ngebacain komen kalian semua untuk acak si namanya ya dan kemudian untuk temen-temen ya mungkin ya mungkin telat komennya pas aku udah record ya saya mohon maaf ya kalau seumpama nggak kepilih gitu ya temen-temen oke kalau gitu kita langsung aja umumin namanya ya ini nih dari si Lager Zero ya yang sangat keren ini nih sayangnya cuma modelnya itu Lager Zero semua ya kan modelnya itu sebetulnya masih banyak ya mungkin masih tahap pengembangan ya untuk modnya ya semoga aja bertambah banyak ya untuk model-model zoidnya ya temen-temen oke ini si Lager Zero Empire nya namanya adalah si ini Apollo ini pemberian nama dari Putra Dean oke thank you kemudian aduh kecantol si Mid Alien dong hmm nggak bisa jalan oke kemudian selanjutnya si Mid Blade sama si King Kong General ya oke ini dulu nih si King Kong General ya dan dia matanya merah dong ini armornya banyak banget ya ini ada di lengannya ada di samping-samping kanan kirinya terus di kakinya juga ada ya dia ini generalnya para King Kong ya temen-temen ini nggak tau nih ini yang rajanya King Kong yang mana ya oke ini namanya si Mid King Kong General adalah si ini Armored Kong ini pemberian nama dari Komang Wedanta oke thank you kemudian selanjutnya si Mid Blade ini nih yang warnanya ungu matanya biru ya biru laut ya oke ini si Mid Blade nya namanya adalah si ini Black Aura ini pemberian nama dari namanya susah ya apa ini Nescikik KW ya Nescikik KW lah ya itulah pokoknya namanya ya oke thank you ya untuk temen-temen yang udah komen untuk kasih namanya ya temen-temen dan ini tadi itu si apa namanya si Tirek-Tireku yang tak parkir disini mati temen-temen sama ini si alat penyetrumnya juga hancur nih ini nggak tau ini ini di kill siapa ini ini kayaknya ada boss yang respon disini ya temen-temen makanya Mid Mid nya ini tak parkir disono loh nah tak parkir disono terus ada yang disono juga supaya kalau mereka ngigit langsung gigit sih di no Mid nya ya kan kalau dia ngigit di no Mid dia otomatis mati ya temen-temen dan ini masih ada nih tasnya nih tasnya si Dino-Dinoku nih nih oh iya ini kita ambil sedelnya nih ini elemen juga kita ambil ya ini mayatnya si Tirek-Tireknya nih kita tinggal AFK tiba-tiba mati dong si Tireknya temen-temen oke kalau gitu kita bakal lanjutin lagi ya petolangan kita ya temen-temen dan aku tadi juga udah nge-summon untuk bahan evolusi temen-temen nih si Wiro Sableng atau si Kai Merak ini kita bakal coba berubahin ya temen-temen dan ini oh ini ada isinya Power Magic Potion ini kita ambil ya oh Black Pearl lumayan nih ini ada oh ini berarti disini tadi ngerespon boss ya tiba-tiba di tasnya ada isinya ini nih dari bahan-bahannya Prom nih oke ini kita drop dulu nih yang gak kepake ya oke ini dari gambarnya sih kayak gambarnya si Bitsutong ya temen-temen kayaknya dia bakal berubah menjadi si Bitsutong gitu ya si Kai Meraknya ya oke kalau gitu ini kita langsung aja ya kita langsung aja evolusikan dia ya temen-temen dan ini kayaknya si OP ya karena yang di map Ragnarok yang aku main pake mod Mid itu si Bitsutongnya itu GG banget ya temen-temen dia OP banget ya dan semoga aja ini juga OP nih si Kai Merak nih dan mungkin nanti aku juga bakal ngetaming si Pegasus lagi ya temen-temen karena si Pegasus itu enak banget coy untuk si jalan-jalannya ya dan karena ini berubahnya jadi manusia mid-human ini nih dan dia ini untuk jalan-jalan gak terlalu enak ya temen-temen oke ini udah keluar auranya dan dia bakal berubah ya dan ini seperti biasanya dia bakal ada gambarnya si monyet kerasakti ini nih si Sungkokong ya oke ini dia kayaknya sih berubah menjadi si Bitsutong ya tapi kan kadang gak sesuai ekspektasi ya yang itu gambarnya naga ya gambarnya naga tapi berubahnya jadi cewek itu ya gak berubah jadi naga ya dan kalau yang ini nih gak tau nih ini dia bakal beneran berubah jadi Bitsutong atau berubah jadi apa ya oke ini dia udah berubah ya dan dia bener-bener berubah menjadi si Bitsutong temen-temen dan dia ini lari ya ini katanya sih bukan lari ya ini jalan di tempat ya ini lari di tempat nih ini kayak kepleset gitu ya larinya ya dan dia ada ininya temen-temen ada semacam sinar atau apa ini matahari atau cahaya ya di belakang kepalanya ya dan dia ini keren banget coy dan dia borak ya dia gundul oke coba ini kita tes skillnya ya ini klik kiri oke klik kirinya oh klik kirinya gonta-ganti skillnya coy tuh mukul-mukul lah ya pokoknya basic attacknya lah ya kemudian klik kanan klik kanannya apa ini nyunduk ini nih pake tongkatnya ya tapi ada semacam auranya yang muter-muter tuh apa itu naga gitu gambarnya kemudian c oh c-nya dia ini coy maju ke depan sambil muter-muter ya X gak ada control ALT oke gak ada O oke tidak ada ya skillnya itu klik kiri klik kanan sama C ya dan ini sepertinya bakal OP juga ya ini ya kayak si mbak-mbak itu ya si boss vandal aja satu kali hit ya satu kali hit AP-nya kemarin 13 triliun ya 13 triliun auto mati ya dan ini disini ternyata banyak tas coy oke pantas kok si tirek-tireku mati ya nih nih disini ini banyak tas nih ini gak tau nih apa aja ini hmm ada si prom grenadier ternyata ya yang respon disini ya ini gak tau ini boss atau prom grenadier nih ini kayaknya boss si chief ya si chief yang bisa nge-summon si prom grenadier ya temen oke ini ini banyak banget dan ini kita ambil dulu ya si alosaurus brinnya karena si alosaurus brin ini bisa kita jadikan bahan untuk bikin si meatball ya karena kita bisa nge-crafting untuk bahan-bahannya dan kita bisa dengan mudah bikin si meatball ya temen-temen eh langsung aja ini kita ambil-ambilin ini kita ambil-ambilin oke dan aku kemarin sama tadi udah jalan-jalan untuk nyari-nyari boss ya ini aku dapet si kristal 30 dan ini tasku udah penuh ya udah penuh dengan drop-dropan dari boss ya ini kita buang dulu ya ini skin-skin ini nih ini skin-skin menemenuin tas ya kemudian ini peco ini banyak banget ini kita buang dulu ya yang asken ini kita buang juga kemudian mastercraft yang mastercraft kita buang juga nih kita buang ya karena menemenuin tas kita ya kemudian apalagi nih oh ini nih ini kita buang nih ini menemenuin tas nih ini gak bisa disorter gitu ya lootnya ya biar kita cuma ngambil bahan tertentu gitu ya temen-temen oke ini kita buang juga ini armor-armor flag nih ini apa ini prom metal train hero head head jangan dibuang ya kemudian ini ada tropi tropi kita buang aja lah ini karena mudah ya nyarinya ya oke ini kayaknya udah ya oke kalau gitu kita lanjut lagi ya kita jalan-jalan oh ini following coy ini si Bitsutongnya ya ini kita kasih ini aja lah awesome dinotracker ya dan dinotracker ku ternyata udah abis ya ini kita bikin dulu kita bikin 5 aja ya kita crafting oke nice kalau gitu kita bakal nge-summon dulu coy dan ini silahkan komen lah ya untuk si Bitsutongnya ini masa namanya Wiro Sableng gitu ya dan ini aku gak bisa ini oke ini nih bisa nih gak bisa suruh nganfu dong tadi ya oke kita lanjut dulu summon ini silahkan komen untuk si Bitsutongnya ya masa namanya Wiro Sableng ya Wiro Sableng gak bawa kapak ya teman-teman oke kalau gitu kita lanjut ya kita lanjut dulu kita summon dulu yang belum kita punya coy ini kita masukin dulu kristalnya ya dan ini udah banyak kristal-kristal debris ya oke kalau gitu kita summon dulu kemarin kita nge-summon si nithawk ya ini sampingnya si Prom Behemoth Cube level 2 yang satunya Kamaitachi level 2 yang ini Slugter Tyrannus level 2 ini nithawk ini Shogun ini Kamaitachi ini Elris kemudian yang ini si Shadow Spader oke kalau gitu kita summon si Prom Kamaitachi ya teman-teman karena kita belum punya untuk si Kamaitachi ya teman-teman jadi mungkin besok kita bakal summon-summon yang level 2 nya ya teman-teman oke ini kita langsung aja kita langsung aja summon coy oke dia udah ke summon dan kita masukin dulu ya foodnya ya si Promdino food ini langsung aja kita timing nih oke dia udah ke timing ya dan dia oh lah lah tak kirain Argentavis coy bentar Kama ya bentar ini Kamaitachi Argen Cube level 2 yang ini oh yang ini Kamaitachi doang gak ada Argen-Argennya ya jadi ini si Mantigor Kamaitachi gitu loh ya nih dan dia oh dia ada ininya coy ada sumutnya ya dari armor apa ini metal gitu ya oke coba kita reading dia oh sayapnya coy sayapnya sayapnya Teck Wetzel dan dia sayapnya mirip Amanit Hawk ya dia sayapnya bisa transparan coy ini kayak ini nih kayak vampir ya ini ya si Mantigornya ya dan dia oke keren banget coy dan si ekor kalah jengkingnya dia keluar semacam api-apinya ya oke ini dark banget gitu lah ya dia ya coba ini bisa ngebunuhin ini gak nih ini disini ada Kamaitachi Argen oke ya langsung mati ya temen-temen sekali gigit oke dan ini disini ada si nih mungkin ini nih yang nge-sumon from Grenader nih ini kita bunuh aja nih ini kurang asem ya oke one hit ya one hit coy oh disuruh masih ada lagi coy ini di pulau kita kayaknya gak aman ya temen-temen di pulau kita ini banyak banget respon-respon para boss ya para boss para jiften nih disini responnya banyak banget ya oke ini kita bunuh kita dikasih apa ini coy ini kita dikasih bahan-bahan sampah ya ini langsung penuh ya tasnya ya penuh dengan apa ini bahan-bahan apa ini armor-armor senjata-senjata tools-tools lah ini kita buang dulu nih yang primitive nih kita buang dulu nih menuh-menuhin tas coy langsung penuh dan ini damage-nya tadi gede juga ya temen-temen ini untuk ukuran dari dinoprom ini gede banget ya temen-temen dan dia ini makannya apa coy daging biasa gitu oke dia makan daging basah gitu belum dimakan sih sama dia oh dia belum lapar coy oke ini kita tambah lagi damage-nya oke movement-nya mungkin 200 gitu ya supaya kenceng coy bisa kita pake untuk jalan-jalan oke dia udah mark level ya damage-nya berapa oke damage-nya 26 juta coy oke ini GG ini GG GG sekali ya ini si kametaji-nya ini kita kirain dia ini argentavis ya oh oke ini klik kanannya dia ngeluarin pasukan argentavis temen-temen untuk C-nya C-nya dia tereak ya X gak ada CTRL ALT klik kiri klik kanan gak ada oke oh klik kanannya ini nih klik kanannya ngeluarin pasukan argentavis klik kirinya ini apa ini klik kirinya ini ini gak mau unfollow gitu oke dia udah hilang coba kita tes klik kirinya oke dia klik kirinya itu nyakar coy tangannya ya oh gak ada ya oke skillnya itu C klik kiri sama klik kanan ya oke ini mantap sekali nih coba kalau pas mendarat ya kalau mendarat skillnya apa aja ini oke C tereak ini si buntutnya gak ini gak apa namanya ngasih racun gitu ya kan biasanya manticore itu nyerang ya si ekornya ini oke ini nih nih klik kanannya nih kalau pas mendarat ya oke ini mantap oke kalau gitu kita uh dia jalan nabrak coy nabrak ada damage nya ya tuh seribu ya oke kalau gitu kita lanjut dulu kita jalan-jalan ya kita coba cari boss lagi ya teman-teman coba coba kita cari ini apa ini ini apa ini ini apa ini ini mid nih ini mid atau prom nih ini kalau mid nih aku bisa mati konyol nampol dia ya ini apa ini coy aduh aduh gak kelihatan coy ketutupan ya oke aku turun aja lah ya dan dia kayaknya dari prom itu itu prom eh bukan prom itu mid nih mid gigan ya warnanya ada aja udah ini ya merah kuning tuh ini gak kelihatan coy tuh kan dia mid ya mid bionic giga ya level 145 kita timing aja lah ya kita timing dia takutnya ya takutnya kalau aku nampol oke disampingnya udah ada si prom ini bread mother ya dan ternyata ya ternyata kan mod paradosnya tak lepas ya teman-teman dan aku dan aku gak punya yang namanya alat untuk ngetorporin coy aku gak punya coy ini bisa mati konyol coy bentar bentar kita punya arrow gak ya ini sih yang biasa coy trang arrow biasa ya kalau kita pulang dulu kita bikin dulu ya alat untuk timing dari si mod prom gitu ya oke kalau gitu kita pulang dulu coy kita pulang dulu kita bikin yang namanya alat untuk ngetorporin ya atau kita ngetes ngeyulo dulu ya tadi torpornya berapa ya kalau torpornya dikit kita tes gitu tapi ini nambahnya cuma dikit nih si tongkat ini ini tongkat ini nambahnya dikit banget coy dan itu dinumit ya dinumit kan udah tau sendiri ya up banget ya kalau kita ditampol otomatik ya oke kalau gitu ini kita pulang dulu kita bikin dulu tiro-nya atau ada dart ya atau dart yang untuk timing ya oke coba kita cek dulu dan itu masih following dong masih following coy si ininya ini tombol upu kok maleng gak bisa nih ini harus pake iye dong dan dia gede banget dong ternyata ya tuh ini di samping rumah loh ini gede banget coy ini si mantikornya ya oke ini kita taruh sini dulu nih kamu diam disini ya mantikor ini enak banget dia untuk jalan-jalan coy dan ini aku kecantol coy astaga gak bisa turun dong ini aduh nah ini nih udah turun nih kita cek-cek dulu nih yang bisa kita bikin kira-kira apa ya coba kita cek yang punya perom ya ini nih kayaknya nih perom treng iru ini bahannya rare flower rare mushroom ya lalu yang ini metal treng ini banyak yang mana ya nambah torpornya ya kayaknya sih banyak yang ini ya atau kita bikin dart gitu ya kita bikin dart aja lah ya teman-teman ini bahannya si simple rifle emo rare flower sama ini rare mushroom sama spark powder oke kalau gitu kita bikin dulu coy oke teman-teman ini udah ada 90 luru dart ya kalau gitu ini kita ambil dulu ya kayaknya ini cukup ya ini kita biarin aja ngecrafting ya si dartnya supaya nanti kelar-kelar sendiri ya oke kalau gitu kita lanjut lagi jalan-jalan ya kita udah punya alat untuk nge-tamingnya kita lanjut lagi jalan-jalan semoga aja masih ada nih si gigan ya gigannya tadi di sebelah sini ya coba kita aktifkan mata pihak bugan kita ya oke itu tuh dia masih ada coy dan ini nih masih ada si prom herpik ya ini kalau kita ngebunuh kita nyendat ya tapi kan kita juga butuh tuh si herpnya ya si hatinya harpi tapi sayangnya dia gak bisa di ini coy gak bisa di farming ya untuk resource-nya ya dan ini ada mid mid broad mother ya gak banyak banget coy disini coy coba kita timing ya semoga aja kita gak dikejar coy ini apa ini bermtos here dong kita tembak oke gak kena ini kayaknya kenceng nih si gigannya nih dari dia keliling-keliling aja uh aduh teriakannya coy untung aja gak nyampe sini coy aduh teriakannya serem coy ini kita timing dulu nih gak kena-kena ya saking dia kencengnya oke kena ya dan torpornya cuma 5000 ya temen-temen aduh gak bisa ini gak bisa kabur kabur kita harus kabur ya ini gak bisa nih ini torpornya cuma 5000 ya torpornya dia itu tadi 500 ribu gak bisa berarti harus disetting dulu ya untuk torpornya oke kalau gitu kita cari aja dino yang lainnya ya kita cari mungkin dari dino mid gitu ya yang bisa kita kasih uang donbel ya oke ini ada bossnya prom kita bunuh lumayan ya coin ya coba kita keliling lagi ya semoga aja kita nemu dino prom yang eh dino prom lagi dino mid ya mungkin besok aja kita timing dino promnya ya atau mid-mid yang lainnya yang butuh ditorporin dan ini udah ada 2 boss coy kita bunuh coba lumayan nih oke aku dapet si prom oke ini 2 kali hit ya harus ini 2 kali hit baru dia mati ya itu ada apa itu di bawah si cacing gitu ya tapi dia gak keluar oke ini nih si garboid ya ini ya oh si deadworm namanya ya oke dia udah mati ya coba kita keliling lagi eh eh apa ini kok dia tiba-tiba nereak nih si ininya disini nih redwood nih pulau terpencil tapi redwood dia ya biasanya di redwood itu kan OP-OP ya dino nya coba kita cek ya oke ternyata kosong ya wow ini ada si Pegasus cuy nih oke dia level 335 ya kali itu kita timing dia ini kita suruh pasif dulu ya aduh aduh dia nyakar-nyakarin ini kita suruh pasif coba tadi mana Pegasusnya oke disono Pegasusnya aduh jatuh ini kena nih hmm oke kena oh enggak ini kena oke nice kita kasih dulu uang donbel ntar-ntar harus luk nol kita kasih makan oke nice eh eh naik eh 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 oke supaya kita punya dino yang OP ya untuk jalan-jalan terbang-terbang gini nih oke yang ini enggak usah kita berubahin ya karena kalau diberubahin jadi si mbak-mbak tadi oke ini kita kirim ke rumah kita lanjutin lagi jalan-jalannya kita coba cari yang lainnya gitu ya oke teman-teman ini aku udah ada di rumah ya dan aku enggak nemuin dino yang menarik untuk diteming mungkin next appeal shot saja ya kita bakal teming-teming yang lainnya atau kita nge-summon-nge-summon yang lainnya ya teman-teman oke mungkin cukup sekian saja ya petualangan si legiono hari ini sekian dari saya selamat jumpa di next video see you selamat menikmati selamat menikmati